Selain buahnya yang enak untuk dinikmati, daun seri atau daun kersen mempunyai manfaat yang baik untuk kesehatan. Selamat datang di Dr. Ferry TV, bersama saya Dr. Ferry Juliawan. Di channel ini teman-teman bisa memperoleh banyak informasi kesehatan, sehingga setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman akan lebih sehat dan lebih cerdas. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah teman-teman men-subscribe channel ini. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah men-subscribe channel ini. Welcome to Dr. Ferry TV. Tanaman ini biasanya tumbuh secara liar, teman-teman. Bisa teman-teman temukan, dipinggir-pinggir jalan, itu biasanya banyak sekali. Buah dari tanaman ini, jika sudah matang akan berwarna merah, berukuran kecil teman-teman, dan memiliki rasa yang manis dan memberikan rasa kesegaran. Buah ini merupakan buah favorit sebuah kalangan, terutama anak-anak. Buah ini adalah buah seri, teman-teman. Saya yakin, teman-teman pasti pernah makan buah seri dan mengetahui buah seri, yang disebut juga dengan buah kersen, teman-teman. Selain buahnya yang enak untuk dinikmati, daun seri atau daun kersen mempunyai manfaat yang baik untuk kesehatan. Mempunyai nama latin, kultimua kalabura, daun seri atau daun kersen, memang sudah sejak lama dapat dimanfaatkan sebagai salah satu pengobatan alternatif atau pengobatan tradisional, teman-teman. Kandungan nutrisi yang terdapat dalam daun seri atau daun kersen adalah vitamin A, vitamin C, kalsium, kalium, beta-karoten, riboflavin, dan besi. Dan berbagai manfaat yang ada yang oksidan seperti polifenol, tanin, dan triterpenoid. Berdasarkan kandungan nutrisi tersebut, daun seri atau daun kersen mempunyai manfaat yang baik untuk kesehatan. Salah satu manfaat daun kersen adalah dapat membantu menurunkan kadar gula atau kadar glukosa dalam darah. Kenapa kadar gula atau kadar glukosa bisa meningkat di dalam darah, teman-teman? Penyebab hal tersebut salah satunya adalah karena kadar gula atau glukosa yang terdapat dalam darah tidak dipakai atau tidak diserap dengan baik oleh sel-sel tubuh. Dengan meningkatnya kadar gula atau kadar glukosa dalam darah dapat menimbulkan berbagai macam gangguan atau bahkan bisa menyebabkan kerusakan fungsi organ-organ tubuh, teman-teman. Misalnya dapat menyebabkan kerusakan jantung, kerusakan ginjal, kerusakan saraf, dan organ tubuh lainnya. Suatu keadaan di mana meningkatnya kadar gula disebut dengan diabetes mellitus. Ada berbagai macam klasifikasi. Yang pertama, diabetes mellitus tipe 1 atau disebut dengan IDDM atau Insulin Dependent Diabetes Mellitus. Yaitu suatu gangguan metabolik yang ditandai dengan naiknya kadar gula darah yang disebabkan oleh rusaknya sel-sel beta pankreas sehingga hormon insulin tidak bisa diproduksi dan pada akhirnya dibutuhkan tambahan insulin. Lalu yang tipe kedua, klasifikasi yang kedua, diabetes mellitus tipe kedua atau NIDDM, Non Insulin Dependent Diabetes Mellitus. Yaitu suatu gangguan metabolik yang ditandai dengan naiknya kadar gula darah yang disebabkan oleh turunnya produksi insulin oleh sel-sel beta pankreas. Lalu diabetes mellitus gestasional, yaitu suatu gangguan metabolik yang ditandai dengan naiknya kadar gula darah dan terjadi pada wanita hamil, teman-teman. Biasanya pada usia 24 minggu masa kehamilan dan setelah melahirkan, kadar gula darah akan kembali menjadi normal. Manfaat daun kersen atau daun seri untuk menurunkan kadar gul kosa dalam darah didukung oleh berbagai macam studi atau penelitian. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan mengenai informasi atau beberapa studi atau penelitian mengenai manfaat daun kersen dalam peranannya menurunkan kadar gula dalam darah atau kadar gul kosa dalam darah. Studi yang pertama, studi yang berjudul pengaruh pemberian rebusan daun kersen terhadap kadar gula darah pasien diabetes mellitus tipe 2 di klinik Pratama Aliva. Studi tersebut memberikan kesimpulan, teman-teman, bahwa daun kersen mengandung saponin dan gloponoid yang dapat menghambat penyerapan gula darah dari usus sehingga karbohidrat tidak banyak diserap oleh usus. Rebusan daun kersen atau daun seri terbukti dapat menurunkan kadar gula darah dan dapat dijadikan obat hebal atau salah satu obat hebal untuk penderita diabetes mellitus. Lalu studi yang berikutnya, studi yang berjudul pengaruh rebusan daun kersen terhadap kadar gul kosa darah penderita DMT pedua di wilayah kerja Puskesmas Bonto Bahari. Studi tersebut menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dengan pemberian rebusan daun kersen antara kelompok kontrol dan kelompok yang telah diberikan rebusan daun kersen. Bagaimana cara mengolah daun kersen atau daun seri agar dapat digunakan untuk membantu menurunkan kadar gula dalam darah. Caranya mohon perhatikan teman-teman, siapkan 50-100 gram daun seri atau daun kersen atau sekitar 1 genggam ya teman-teman ya, bersihkan. Lalu direbus dengan menggunakan 1 liter air hingga mendidih sampai mengisahkan setengahnya teman-teman. Lalu saring, tunggu sampai hangat, boleh teman-teman tambahkan madu secukupnya, siap diminum 1-2 kali sehari sambil dipatau terus atau diobservasi terus keadaan gula atau gul kosa dalam darah. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai manfaat daun kersen. Saya berharap informasi ini dapat memberikan manfaat yang baik buat teman-teman semua. Jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa berikan tanda like sebanyak-banyaknya. Lalu bantu saya kembangkan channel ini agar channel ini bisa cepat berkembang. Channel ini bisa tetap terus dan terus dan tidak ada bosannya memberikan informasi kesehatan buat teman-teman semua. Caranya sangat mudah. Hanya menekan tombol subscribe, teman-teman. Ayo bantu saya untuk saya boleh menyebarkan informasi kesehatan yang baik buat teman-teman semua. Lalu nyalakan lonceng notifikasinya sehingga teman-teman tidak akan pernah terlambat mendapatkan informasi kesehatan melalui channel ini. Jangan lupa juga untuk share teman-teman sehingga teman-teman bisa kita boleh menonton video ini dan boleh mendapatkan manfaat yang baik setelah mereka menonton video ini. Jangan lupa teman-teman, teman-teman juga boleh bertanya melalui channel ini, teman-teman. Terima kasih. Tetap setia, tonton terus Dr. Feli TV karena melalui channel ini teman-teman bisa memperoleh banyak informasi kesehatan. Sehingga setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman akan lebih sehat dan lebih cedas. Tetap semangat. Salam sehat. Terima kasih telah menonton!